Mantan atlet volley yang juga menjadi prajurit TNI Aprilia Sertidi Manganang resmi menyandang nama baru sebagai Aprilio Perkasa Manganang dan perubahan nama tersebut dilakukan usai persidangan yang digelar oleh pengadilan negeri Tondano Minahasa Sulawesi Utara secara virtual pada Jumat pagi. Wajah tegang bercampur bahagia terlihat di wajah prajurit TNI Serda Aprilia Sertidi Manganang saat mengikuti sidang perdata penetapan perubahan nama dan status jenis kelamin pada Jumat pagi. Sidang pun digelar di pengadilan negeri Tondano Minahasa Sulawesi Utara secara virtual di Mabes TNI Angkatan Darat Jakarta Pusat. Dalam sidang, Manganang didampingi oleh Kepala Satuan Angkatan Darat dan juga istri serta kedua orang tua. Persidangan memutuskan bahwa Serda Aprilia Sertidi Manganang secara resmi menyandang nama baru sebagai Aprilio Perkasa Manganang. Nama tersebut secara khusus diberikan oleh istri kasat Jenderal TNI AD Andika Perkasa, Heti Andika Perkasa. Terima kasih Yang Mulia. Perasaan sekarang sangat bahagia Yang Mulia. Sudah ditemukan yang sebenarnya ya? Siap Yang Mulia. Oke. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Mungkin selama 28 tahun saya menjalani status sebagai seorang wanita dan saya bersyukur banget saya bisa lewati itu. Sebelumnya, kasat memastikan bahwa Manganang adalah seorang pria yang mengalami kelainan hipospaida atau letak lubang kemi pada bayi laki-laki tidak normal yang dideritanya sejak lahir. Hal itu diketahui berdasarkan hasil rekam medis RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pemeriksaan meliputi kadar hormon testosteron, urologi, dan MRI. Tim Liputan Ainews, Blopurke. Tim Liputan Ainews, Blopurke.